Halo guys, perkenalkan nama aku Dimas Alpiano. Di video kali ini, aku bakal kasih tau kalian gimana sih cara untuk membeli koin di Starmaker. Gimana caranya? Yuk, ikuti video ini sampai habis. Oke guys, pertama kali kita harus buka dulu aplikasi Starmaker. Nah, di aplikasi Starmaker nih, kalau misalnya kalian pengen beli koin, kalian tinggal pilih isi ulang. Caranya buka profil saya, kemudian pilih isi ulang. Nah, ada banyak nih pilihan kalian mau isi koin melalui apa gitu kan. Bisa Google Wallet, Dana, OVO, Indomailet, Gopay. Kalau misalnya saran aku sih, mending kalian isi pakai Dana, OVO, atau Gopay. Kenapa gitu? Karena dia lebih minim gangguan. Kalau misalnya kalian pakai Indosat, pakai Tri, pakai XL, ya. Itu dia suka nggak masuk yang namanya koinnya. Terus sudah kalian beli koin mahal-mahal, terus koinnya nggak masuk. Terus kalian bingung kalau koin nggak masuk, kalian pengen lapor ke siapa gitu kan. Kalau misalnya kalian lapor ke admin Starmaker, balesnya lama gitu kan. Nggak ada call center pula, pokoknya gila lah, pokoknya itu. Di saran aku sih, lebih baik kalian yang ini apa, pakai Dana, OVO, atau Gopay. Selain dia minim terjadi gangguan. Kalau terjadi gangguan, kalian bisa hubungi call center Dana, OVO, atau Gopay. Bisa lihat via email, bisa via nomor telepon atau call center. Kalau misalnya nomor HP kayak XL ini, ya mau hubungi apa kamu kan? Nggak jelas, jadi lebih baik itu. Ya, contoh nih, aku mau beli via apa? Via OVO. Nah, di OVO ini, bahkan dia ada bonusnya nih. Aku nggak di-endos sama OVO ya, ini contoh aja. Karena biasanya orang paling banyak pakai OVO. Nah, isi nih 10.000, 50.000, dapet 195, plus 77 coin gitu kan. 100.000, nih kalian isi aja nih. Nah, misalnya saya beli yang 10.000. Nah, terus tinggal masukin aja deh nomor HP OVO kita misalnya. Nah, misalnya aku masukin berapa lah, sudah aku masukin. Nanti tinggal konfirmasi pembayaran, terus dia akan mengalihkan ke semacam kayak kotak dialog OVO gitu. Yang isinya langsung kita masukin pin OVO kita. Kita masukin aja, terus langsung deh potong nanti saldo OVO gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai nggak punya OVO, nggak punya apa, nggak punya dana, nggak punya gope, ya mau nggak mau sih isinya tuh punya pakai pulsa. Tapi kalau misalnya kalian pulsa, saran aku isinya tuh pakai tri. Karena pertama, tri lebih murah, dia nggak ada potongan, nggak ada potongan, apa namanya tuh, pajak gitu kan. Kalau misalnya kalian pakai telkomsel itu ada potongan pajak, nah kalau tri itu nggak ada. Nah, tapi kalian disini nggak ada kan bonusnya, lebih baik yang tadi, yang di OVO tadi sudah ada bonusnya gitu kan, lumayan. Ya, oke deh gitu aja mungkin ya, nggak ada yang istimewa atau lebih dari itu, gitu-gitu aja isi ulang. Nah, kalau misalnya kalian pengen tanya sih fungsi koin itu apa, fungsi koin itu untuk beli hadiah gitu kan, atau beli tools. Nah, misalnya nih, kalian suka lihat, bang efek-efek, aku ada efek kuda, naik kuda, atau efek mobil, sport gitu ketika masuk room. Nah, kalian bisa cek di alat, nah, cek di alat, terus pilih toko. Nah, ini, ya, 12.600 koin per 3 hari, ya, dinosaurus nih, 1.800, nih, kuda, 6.000 per 3 hari. Wah, mahal-mahal banget, ya, mahal-mahal. Ya, kalau misalkan pengen dilihat seperti orang tajir, nah, kalian pilih aja nih, gift-gift ini, apa namanya tuh, alat-alat ini. Selain itu juga bisa dibeli untuk gift gitu kan. Nah, gitu aja sih aku mau jelasin apa lagi, kalau misalnya kalian pengen tanya tentang Starmaker, kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian pengen tau tentang Starmaker lebih banyak, kalian tinggal cari aja tuh di playlist yang sudah aku susun rapi di channel ini. Terus, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, thank you and stay safe.